Yang pemirsa KPU menemukan 5 bakal caleg anggota DPR RI dengan status mantan narapidana korupsi. Sementara KPU juga menemukan 30 bakal caleg yang merupakan mantan narapidana korupsi sebagai bakal caleg anggota DPR di tingkat provinsi. Atas temuan ini KPU mengimbau parpol peserta yang menaungi bakal caleg itu untuk mengganti bakal caleg dengan nama baru. Meski nantinya akan dilakukan penggantian, namun tetap dengan nomor urut yang sama. KPU menambahkan ada kemungkinan dalam tahapan selanjutnya pihaknya kembali menemukan bakal caleg yang pernah tersangkut kasus korupsi. Atas hal itu KPU meminta parpol bisa menaati aturan. Kami hanya bisa menyampaikan, kita menemukan 5 caleg, baru menemukan 5 orang. Bakal calon anggota DPR RI yang merupakan mantan narapidana korupsi dan mendapat status tidak memenuhi syarat dan harus diganti oleh partai politik yang penggantiannya itu paling lambat hari ini jam 24.00. Terima kasih. Terima kasih.